Ada satu yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu mencicipi durian menoreh. Terletak 35 km dari Yogyakarta, di daerah ini banyak sentra durian menoreh, salah satunya di desa Hargo Tirto, Kecamatan Koka. Meski bulan musim panen raya, sebagian besar pohon durian mulai berbuah. Aroma khas buah durian mulai tercium saat mendekati kebun milik Surna Dianto, ketua kelompok tani buah yang ada di perbukitan menoreh ini. Hampir setiap hari, buah durian yang jatuh dari pohonnya langsung diburu para konsumen dan para penikmat buah durian. Banyak pecinta durian yang memilih langsung beli dari petani. Karena selain dijamin harga dan kualitas buahnya, buah yang habis jatuh dari pohon terasa lebih nikmat. Selain aromanya yang khas, durian menoreh punya rasa manis dengan sedikit pahit. Dari tekstur itu agak lembut, rasanya itu agak kepahitan yang warnanya itu cerah-cerah kuning gitu. Jadi rasanya pas di mulut. Tak hanya konsumen dari Yogyakarta, wisatawan dari Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya datang langsung ke perbukitan menoreh untuk menikmati manisnya raja buah yang satu ini. Saya tidak rugi jauh-jauh dari Jakarta, cuman untuk mencari durian sampai ke Jogja, tepatnya di pulang rokok. Pongginya kecil, baginya besar dan rasanya luar biasa sekali. Pokoknya kalau ke Jogja cari durian, ya durian menoreh yang di pulang rokok. Enak sekali. Awal musim panen tahun ini tidak seperti musim panen tahun-tahun sebelumnya. Musim kemarau berkepanjangan membuat proses pembuahan buah durian tidak bisa bersamaan. Tak heran buah durian yang dihasilkan lebih sedikit dibanding awal musim panen sebelumnya. Kalau ini kan apa istilahnya bunga musim kemarau, jadi panennya kan ini tidak maksimal. Terus ini kan cuma sedikit aja. Tapi bunga yang musim hujan ini kan lebih banyak. Jadi ini mungkin bulan Maret yang agak banyak. Sementara itu, geliat pasar durian yang ada di desa Hargotirto mulai ramai. Hampir setiap pagi, aktivitas jual-beli buah durian banyak yang diborong para pedagang dari luar wilayah Kulon, Progo. Di awal musim panen, harga pun melonjak. Di tingkat pedagang durian dibanderol 25 hingga 50 ribu rupiah per buahnya, tergantung kualitas dan ukuran buah. Biasanya hanya berkisar 20 sampai 30 ribu rupiah per buahnya. Agung Sulistio melaporkan untuk NAP.